Pisang kapik atau bisa juga disebut pisang sapik. Dalam bahasa Indonesia, kapik atau sapik bisa diartikan dengan jepit. Makanan ini dinamai demikian sesuai proses pembuatannya yang menjepit. Pisang kapik, mungkin nama makanan yang satu ini masih asing kedengarannya. Tapi tidak demikian bagi warga Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Makanan berbahan dasar pisang ini sudah tidak diragukan lagi pamornya di kota berhawat sejuk ini. Pisang kapik atau bisa juga disebut pisang sapik. Dalam bahasa Indonesia, kapik atau sapik bisa diartikan dengan jepit. Makanan ini dinamai demikian sesuai proses pembuatannya yang dijepit. Pisang yang digunakan pun harus jenis tertentu. Zul Safni, seorang pedagang pisang kapik di pasar atas Bukit Tinggi ini, sehari-hari menggunakan pisang kepok atau pisang batu untuk pembuatan pisang kapik. Membuat pisang kapik bagi Zul Safni bukanlah perkara sulit. Wajar saja, Zul Safni sudah melakoni berdagang pisang kapik ini 30 tahun lamanya. Dengan keahliannya itu, ia bisa membuat pisang kapik sekitar 500 buah setiap harinya. Seperti inilah cara pembuatannya. Setelah dikupas kulitnya, pisang ditaruh di atas panggangan arang. Bila sudah setengah matang, kemudian pisang dijepit dalam penjepit kayu ini. Nah, jadilah pisang kapik. Pisang tadi kini sudah berubah bentuk menjadi lebih lebar dan sedikit pipih. Tidak lupa ditambah kelapa yang dicampur gula aren. Hmm, rasanya sangat enak. Begitulah yang dirasakan Fitri, pegemar pisang kapik ini. Karena dia campur dengan kelapa, sama pisang tambah enak. Aromanya enak. Semua suka. Untuk menikmati pisang kapik, Fitri tak perlu merogoh koceknya dalam-dalam. Pisang kapik ini bisa didapatnya dengan harga seribu sampai dua ribu lima ratus rupiah per buahnya. Karena murahnya, tidak hanya orang dewasa saja yang bisa mencicipinya. Anak-anak sekolah pun banyak yang melewatkan sore hari setelah pulang sekolah untuk membeli pisang kapik. Wah, lahap sekali mereka. Lumayanlah untuk mengganjal perut yang lapar. Hangatnya pisang sambil dinikmati di sejuknya udara Bukit Tinggi, mungkin akan menggugah selera Anda semua. Coba saja. Yunita, Surya Utomo, TransTV, Bukit Tinggi, Sumatera Barat.